hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Sini pergantai mau ya lor oke sebenarnya saya minta maaf karena saya belum bisa mengupload tentang video hunting atau masyarakat karena saya sendiri habis sakit ya lor ini saja masih lemas dan belum fit beneran tapi enggak apa-apa dan insyaallah biarpun saya nggak bisa mengaku danting atau masyarakat tapi akan saya usahakan yang terbaik buat teman-teman semua dan kali ini saya mau berbagi tip atau trik jaring kredot buat masyarakat secara yang simple gampang dan mudah oke sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe dan bagi yang belum subscribe saya minta dukung dengan cara di klik tombol subscribe dan tekan notifikasinya dan bagi yang sudah dukung dan support mudah-mudahan kebaikan hati kalian semua dipolos oleh Allah subhanahu ta'ala amin amin oke sebelumnya kita ambil redoutnya dulu lor kita pasang dulu usahakan kalau masang redout jangan terlalu ke depan dan jangan terlalu ke belakang ini lor biar biar kita enak kita pasang enaknya seperti apa jangan terlalu ke depan dan jangan terlalu ke belakang kita pasang dulu lor sudah saya pasang dan masangnya harus kencang jangan terlalu ke depan dan jangan terlalu ke belakang biar kita enak melihatnya seperti ini kan dia nggak terlalu ke belakang dan nggak terlalu ke depan untuk Zeroing redout sendiri lor beda sama Zeroing itu ya apa namanya teleskop kalau teleskop kan misalnya kurang ke kanan kita kliknya kan ke belakang tapi kalau redout beda lor beda lor mungkin cara seperti ini gampang banget buat para pemulai lor yang masih lebih bingung seperti apa sih cara settingan redout lalu saja kita setelnya lor harusnya pakai mounting tapi mounting saya lagi dipinjam teman jadi yaudahlah nggak apa-apa nggak pakai mounting juga nggak apa-apa mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik lor usahakan kita kalau mau setting redout setelah kita pasang terus cairnya begini lor kita tinggal diri kita diriin aja kayak gini diriin kayak gini terus kita nyalain redout yang paling utama kita perhatikan lor perhatikan antara titik redout sama ujung ini lor ujung visir depan ini seperti ini lor terus udah lurus kita nyalain redoutnya nah seperti itu terus kita putar usahakan titik laser berada persis di atas visir depan visir depan visir depannya lor sedikit susah juga kalau nggak pakai mounting mounting saya lagi dipinjam lor nggak apa-apa kita bisa geser pakai sendok atau pakai openg dia akan bergeser tinggal kebawain dulu kita pakein dulu lor nah dia udah persis selur di atas di atas visir depan untuk menggesernya cukup gampang lor kita tinggal geser setelah seperti itu kita coba tembakan ke sasaran oke teman-teman setelah kita pasang titik dot persis di atas depan visir senapan kita terus kita buat belitikan terus kita coba tembak dulu nanti setelah kita tembak seperti apa hasilnya terus kita bisa geser atau setting lagi kita tembak dulu dulu ya kalau memang senapan anda klik usahakan kalau kita nembak 5 kompa 5 kali ya seterusnya 5 jadi nggak bisa dikurangin nggak bisa dilebihin karena kalau kita setting 5 kali kompa terus kita kurangin 4 kali kompa justru dia akan turun justru kebalikannya kalau kita tambahin tadinya 5 terus kalian tambahin 6 atau 7 maka mata passer pasti akan ke atasnya lor ya seperti itu oke lor mudah-mudahan paham ya lor ya oke kita sort dulu disana ada pitikan kita sort dulu kita coba sort dulu lor seperti apa hasilnya coba lihat dulu seperti apa kenanya ini udah lor sudah saya ambil ini perdoman untuk tadi ya apa titik dot itu saya pasin saya lurusin persis di atas visir depan itu cuma saya geser ke bawah aja belum saya geser kanan kirinya lor hasilnya seperti ini lor ini tuh ini satu kali tembakan ya cuma kita harus geser ke kanan sekitar dua klikan udah gitu banget pasti mengenai ini langsung gampang banget kita geser ke bawah ke sampingnya cuma dua klik lah pasti akan pas banget mengenai sasaran ini oke mungkin seperti itu aja lor mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua kita setting red dot gak usah bingung-bingung yang paling utama langsung saja kita arahin si titik dot tepat di atas visir depan visir depannya lor ya kurang lebih direnggangin kurang lebih sekitar 2-2,5 cm terus kita coba bitik lagi walaupun saya apa namanya saya cuma geser kanan kiri enggak kanan kiri cuma atas bawah aja Alhamdulillah saya coba tembak hasilnya seperti ini lor ini seperti ini ini yang tadi yang di atas itu bekas dahan ya buat nyantolin ini oke lor mudah-mudahan bisa diterima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih